Musik Saya tidak mau berkomentar karena belum baca beritanya ya Tetapi yang jelas bahwa negara kita sejak dulu diisi oleh aktivis-aktivis kampus Dan itu merupakan trademark kita, sejarah kita Reformasi juga adalah aktivis kampus Tentu jangan dilebarkan dulu, nanti anak-anak SMP ikut demo kan Ada waktunya untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya Jadi tetap saya pikir gerakan mahasiswa adalah civil society, civil movement yang harus kita hargai Musik Tadi ada yang bilang sih, tadi belum sempat dengar sih beritanya Cuman sebenarnya gini, ya siapapun yang tinggal di Indonesia Itu kan kita berhak menyuarakan pendapatan Dan balik lagi, mau apapun yang nantinya kita suarakan Selama itu tidak keluar dari batasannya, selama itu bisa berjalan dengan damai silahkan Kita tidak ada yang melarang juga Tapi memang untuk bisa berjalan dengan damai ini Nggak cuma bisa kita sendiri aja nih yang bergerak Harus semua mereka-mereka yang ada di jalanan, yang turun langsung Itu bekerja sama, ayo bareng-bareng kita jangan sampai Kalau misalnya ada yang memulai, jangan ikut-ikutan juga Menurutnya terima kasih kepada mereka semua, para mahasiswa yang sudah menyuarakan opini masyarakat di Indonesia Tapi memang saya sih berharap dari kemarin supaya demonstrasi ini bisa berjalan dengan lancar Karena kan ya, yang namanya kita manusia, kita masyarakat, kita juga mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatan kita dan itu nggak salah Tapi cara menyuarakan itu bagaimana Karena pastinya kita ingin semuanya kan berjalan dengan damai Dan kalau memang bisa berjalan dengan damai, kenapa harus ada kesuntungan Apalagi sampai menelan korban itu sangat disayangkan sekali Semoga kedepannya ketika ingin menyuarakan sesuatu Jangan sampai ada korban lagi yang ada Dan supaya kita sama-sama ayo bekerja sama sebagai para demonstran Dan kalau memang mau demo, kalau memang ingin menyuarakan haknya Itu ayo berjalan dengan damai, bekerja sama baik-baik Supaya ya semuanya berjalan dengan lancar juga Tapi yang penting adalah apa yang ingin kita sampaikan juga sampai Pro potraya gitu Dan apalagi semua manusia kan kita mempunyai pendapat yang berbeda-beda Dan ini kan sebenarnya karena selama belum kesahkan makanya kita bisa bersuara Dan mereka berusaha untuk memberikan solusi terbaik Apa yang bisa supaya nantinya kita sebagai masyarakat Indonesia Generasi kedepannya itu bisa menikmati semuanya dengan cara yang baik Dengan undang-undang yang baik juga gitu untuk kita Jadi ya sebenarnya nggak ada salahnya sih Cuman pasti yang namanya undang-undang untuk orang-orang pasti ada peruang Ketika saya membaca di media sosial saya juga bingung kok seperti ini ya Tapi ketika saya mendengar penjelasan dari para pakar, dari guru besar, dari para ahli hukum Ternyata tidak murni seperti itu Ada penjelasan, ada pasal yang mengikuti sebelumnya, pasal yang mengikuti sesudahnya Nah jadi dari situ saya melihat bahwa Berarti pemerintah selama ini kurang juga mensosialisasikan kepada publik Bagaimana bentuk hukum, bagaimana bentuk Seperti kayak kita hari ini ada contoh hari ini Ini pun juga saya paksa pemerintah untuk melakukan sosialisasi Supaya apa? Supaya masyarakat memahami tata cara yang baik dan benar Nah itulah yang permasalahan kita di negara kita ini adalah Semua produk-produk hukum itu tidak mudah dipahami oleh masyarakat Karena masyarakat pada dasarnya bukan pembaca hukum yang baik Jadi memang harus selalu ada mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada semua stakeholder Bukan hanya pada saat ruang-ruang rapat atau ruang sidang Tapi ada yang namanya FGD ya, ini diskusi publik Ada yang namanya pertemuan-pertemuan di luar Karena kalau ruang sidang itu sifatnya adalah internal Nah mungkin ke depan ini pembelajaran bagi kita semua, bagi DPR maupun pemerintah Agar seolah-olah bukan hanya di antara mereka saja tapi melibatkan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih Terima kasih